Pemirsa Direktur PT Bareksa Alam Sejahtera Rudi Salim difonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan atau 18 bulan atas kasus dugaan penggelapan pajak. Dalam persidangan Direktur PT Bareksa Alam Sejahtera Rudi Salim terdakwa kasus penggelapan pajak di Pengadilan Negeri Jambi, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan kurungan penjara. Selain pidana penjara, Rudi Salim didenda 2 kali nilai kerugian dari pendapatan negara yang ditimbulkan yaitu 5,5 miliar lebih. Dengan ketentuan harus dibayar 1 bulan setelah putusan tetap, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Fonis ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim diketahui Alex Pasaribu dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jambi yang dihadiri oleh Jaksa Penutut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, Rudi Salim terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak melaporkan surat pemberitahuan atau sengaja melaporkan pemberitahuan tidak benar. Perbuatan terdakwa menurut Hakim sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 39 ayat 1 huruf C atau D dan 1 perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 16 tahun 2009. Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penutut Umum langsung menyatakan banding sedangkan dari pihak tim penasehat hukum Rudi Salim mengatakan akan menggunakan hak yang ada untuk pikir-pikir selama 7 hari ke depan. Terima kasih telah menonton!